Assalamualaikum ya Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini Ini semua berawal saat Sita Tentang kepercayaannya kepada agama runtuh Setelah kedua orang tuanya menjadi korban bom bunuh diri Dan meninggalkan luka yang mendalam pada hatinya Dan si Sita menghabiskan waktu masa remadanya untuk mencari orang paling berdosa Lalu kalau agama benar dan manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia Orang yang dia cari itu pasti akan mendapatkan siksa di dalam kumbur Dan Sita ingin menyaksikannya Di situasi lainnya diperlihatkan seorang pemuda Yang bernama Adil Tampaknya dia sedang membersihkan jenazah seseorang Lalu di tempat lain Sita sedang mengobrol dengan Adil Dia mengatakan nanti Orang itu akan dikubur bersamanya Dan untuk memastikan kalau benar dia mendapatkan siksa Orang yang akan dikubur juga akan dapat siksa Dan Sita pun mengatakan orang itu adalah orang paling kejam Yang pernah dia kenal Adil pun mengingatkan Sita agar Tidak main-main sama agama Dan gimana kalau ternyata Agama itu benar Tetapi ini tetap aja Siska itu kekeh Sama pendidiannya Dan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan sama Adil Situasi pun berpindah kepada Sita Dan Adil Yang sudah berada di sebuah pakam Sita sudah siap dikubur bersama mayat tersebut Lalu Adil membantu Sita untuk menjalankan rencananya Sita melakukan hal tersebut Biar orang gak percaya tahayu Dan Adil Lagi-lagi mengingatkan Bahwa pasti banyak orang yang akan marah Apa yang telah Sita lakukan Lalu nih Kita diperlihatkan di situasi yang lain Dimana ada seseorang Yang mengatakan bahwa akhirat Ataupun siksa neraka Itu kita gak tahu kapan Tetapi alam kubur Bisa saja terjadi pada dirimu Besok Ataupun hari ini Dan situasi nih Kembali kepada Sita Yang merekam keadaan di dalam kubur tersebut Tapi nih tiba-tiba Sesuatu terjadi pada Sita Sita nih ketakutan Dan pipinya nih Dipenuhi dengan darah Akibat obsesinya Dia tidak menyadari bahwa Tindakannya Akan membawa kepada konsekuensi Yang mengerikan Bagi mereka yang menolak kepercayaan agama Dan bagaimana nih Nasib Sita selanjutnya Oke deh guys Kamu langsung tunggu aja Sampai filmnya tayang nih Aduh guys Jujur ya Kalau aku sih penasaran Gimana nih Nasib Sita ya Soalnya dia ngelakuin hal yang emang udah Di luar Udah offset nih guys ya Soalnya dia ngelakuin Dimana dia itu menanam dirinya nih Di dalam kuburan Di dalam tanah nih guys ya Kebayang Gelap Gak nampak apa-apa nih guys ya Terus dia ditanam bareng Kalau gak salah aku Entah itu bareng Ataupun sama Mayat ya guys ya Aduh itu gak kebayang Pastinya guys ya Dan film ini sendiri nih guys ya Berjudul Siksa Kumpur Yang akan tayang nih Pada 10 April 2024 Di bioskop nih Dan film ini nih Sendiri Disuterai oleh Joko Anwar Dan di bawah Rumah produksi Rapi Film nih guys ya Rapi Film Dan film Siksa Kumpur nih Berasal dari film pendek Grave Tortrue nih guys ya Gak nampak suatradara Yang tersebut ya Yang dirilis Pada tahun 2012 Dan Siksa Kumpur Mengusung genre horror Religi nih guys Yang mengacu kepada Ajaran Islami Dan buat kamu nih Yang mungkin Aku pengen tau ya Biar makin semangat gitu ya Nontonnya Siapa-siapa aja sih Yang main ini film Yang pertama ada Faradina Bufti Terus ada Rezara Hardian Terus ada Fahri Albar Ada juga Happy Salma Dan ada juga Widuri Butrina Sebagian mungkin adalah Aktor ataupun aktris Favorit kamu nih Jadi Buat kamu Langsung aja deh ya Kamu tonton Ini film guys Oke deh guys Segitu dulu dari aku Terima kasih nih Buat kamu yang udah Nonton video ini Dari awal sampai akhir nih guys Makasih banget Dan jumpa lagi nih Di video-video Lainnya dari Storytelme Storytelme Tell me anything Tell me everything Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax